Selamat datang kembali di materi Quantum Expresso menggunakan Burai Pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menghitung band structure dari suatu struktur yang akan menggunakan struktur yang sama dengan video-video sebelumnya yaitu besi Sebagai contohnya, nanti kita bisa melihat bagaimana band structure dari besi itu Yang membinakan antara band structure dengan density of state adalah Bahwa kalau di band structure itu keadaan level energi pada arah momentum tertentu Jadi, arah momentumnya itu adalah daerah-daerah Brillouin Zone Tentunya bukan hanya Brillouin Zone di satu dimensi, tapi tiga dimensi Jadi, di setiap kristal itu memiliki Brillouin Zone-nya Jadi, arah-arah pentingnya saja yang kira-kira berkontribusi untuk sifatnya itu Jadi, kalau yang DOS itu kita harus membuat grid perhitungan level energinya di semuanya Semakin rapat, semakin bagus Tapi, kalau di band structure itu hanya di daerah-daerah tentu Tapi, di antara dua titik Titik itu, misalkan titik yang ini, gamma point terhadap titik yang di sini Itu resolusinya harus cukup bagus di sini Jadi, banyak datanya Untuk perhitungan di burai itu sendiri Cukup sederhana Kalau yang sebelumnya kita memilih DOS, sekarang kita memilih yang di bawahnya yaitu band Nanti ketika kita klik band itu Akan tampil tiga buah Eh, bukan Tiga buah hal yang penting dalam Nanti ada keluar menu-nya Yaitu Yang pertama adalah jumlah band-nya Ini kita biarkan saja Biasanya ada 18 band Jadi, pita energinya yang akan dipertimbangkan hanya 18 Lalu, di sini ada arah-arah penting dalam Brillouin Zone-nya Ini ditentukan sendiri oleh burai Kita sangat beruntung karena Burai sudah memiliki kecerdasan yang bisa menentukan Ya, arah Brillouin Zone-nya sendiri Lalu, nilai 20, 20, 20, 0 Itu adalah resolusi dari hubungan antara garisnya Misalkan dari gamma point ke X itu berarti ada 20 titik Dari X ke M itu ada 20 titik M ke gamma point lagi 20 Kalau misalkan yang 0 berarti Dia hanya untuk tempat singgah saja Dari R ke X berarti ada 20 Tapi dari X ke M itu berarti Tidak ada data Maksudnya, supaya kita bisa melewati Tanpa Apa ya Mempertimbangkan kembali sesuatu yang sudah dilakukan Karena XM itu sudah dihitung di sini XM Seperti itu Jadi, nanti kalau untuk yang band structure Log-nya itu ada SCF pertama Lalu langsung ke band-nya Nanti untuk melihatnya kita bisa melihat band di sini Ini adalah bentuk kurva band structure untuk yang besi Level energy verminya di sini Dan sekarang kita coba untuk diburai Seperti biasa kita ke my project Example C file Pilih yang fe.shift Ini sudah Ultrasoft sudah potensial PBE Ini kita biarkan apa adanya dulu Lalu kita pilih ke Oh SCF-nya Kita hilangkan dulu magnetization Jadi non-polarize Lalu hitung band Ini Ya, seperti yang tadi Ini jumlah band-nya Ini jumlah Data di antara dua titik Dan ini adalah Arah-arah penting di Brue Long Zone-nya Kita lakukan perhitungan Run Save project FE Band Oke Kita lihat result-nya seperti apa Kita tunggu beberapa saat Dan ini sudah Ada kurva konvergensinya Tapi belum konvergen Kita pause dulu Supaya menghemat waktu Nanti kita lanjut lagi Setelah selesai Oke Proses perhitungan band structure Sudah selesai Dengan Log untuk SCF-nya sudah selesai Dan log untuk band-nya sudah selesai Ini kurva konvergensinya Kita lihat Kurva band-nya Ini adalah bentuk dari band Untuk besi Untuk mengamati Kira-kira ini Sifatnya seperti apa Biasanya kita melihat Di spesifik di daerah Dekat Energi Fermi Yaitu 0 0 disini Kita ingin Misalkan Saya ingin fokus hanya dari Minus 2 sampai 2 Berarti minimumnya nanti Jadi minus 2 sampai 2 Nah ini Ternyata banyak sekali Band Pita-pita level energi Yang Melewati Energi Fermi ini Dan ini menandakan bahwa Sifatnya adalah Metal atau konduktor Jadi ini sudah oke Ya Seperti itu Jadi kalau misalkan Di semi konduktor Biasanya Kita perlu melihat Lebih jauh lagi Karena mungkin saja Terlihat menempel Tapi Di energi Fermi ini Ternyata ada Gap Tapi sangat kecil Gitu Jadi Untuk perhitungan Band structure cukup sederhana Dan cukup sekian Terima kasih Terima kasih